Kita ini ya, hari ini mohon maaf mungkin agak sebentar ya, agak sebentar nanti kalau ada pertanyaan lebih detail bisa via WA atau lain-lain ya. Karena ini apa namanya, pengasuh di rumah ini tiba-tiba nggak bisa masuk gitu ya, jadinya sambil ngajak anak, jadinya ini tidak bisa maksimal hari ini zoomnya gitu ya. Oke, itu jadinya kemarin kita bahas tentang feature selection ya, videonya sudah up di Youtube dan beraja, nanti bisa ditonton ya, scriptnya juga sudah saya upload, nanti bisa dicoba-coba di sana ya. Kalau ada pertanyaan tentang feature, apa namanya, extraction ya, beda dengan yang untuk citra dan lain-lain ya, nanti feature extraction untuk teks, untuk tujuan text classification saya bahas di pertemuan text classification sekalian gitu ya. Tentang script ada pertanyaan atau tentang materi? Oke ya, tadi feature selection yang saya bahas di sini, eh, feature selection malah, sorry. feature extraction ya, feature extraction ya, feature extraction yang kita bahas di sini adalah yang utama mungkin yang paling mainstream di data mining itu discretization ya. ya. Ya, discretization itu mohon di, eh, ini ya, di perhatikan scriptnya ada di ini ya, ada di seberaja, sudah saya coba. jadinya mengubah data yang ini ya data yang apa namanya sebelumnya continue menjadi diskret ya berdasarkan apa namanya median bisa berdasarkan ketentuan yang lain juga bisa ya jadinya skripnya sudah saya upload disini ya dengan ini ya apa namanya menggunakan if jadinya if ini bisa kalian modifikasi lagi untuk membagi diskretnya ya nanti seperti itu ya jadinya selain itu juga ini ya saya bahas tentang apa namanya pivot table ya pivot table pivot table ini apa namanya arahnya bisa ke rule based ya rule based classification rule based clustering dengan diskretization ya jadinya ini misalnya ini ya jadinya misalnya not american sales kecil european sale kecil japan sale kecil order sale kecil global sale kecil ya itu ada satu gitu misalnya ada supportnya berapa jadinya disini yang pola yang kayak japan sale besar tapi di order sale kecil dan global sale kecil itu ternyata 1350 gitu ya itu jadinya apa namanya dari sana ada pola yang bisa dilihat jadinya ini yang 1350 ini bisa kita telusuri lebih lanjut untuk penelitian manual gitu mungkin itu adalah games-games yang apa namanya ini ya hanya apa namanya beredar di jepang atau gimana gitu ya bisa di sana ini bukan berarti tidak laku sama sekali tapi masuk dalam kluster kecil jadinya itu di bawah 25% gitu ya dari median jadi median itu diukur dengan mengurutkan ya semua idinya kayak misalnya penjualan terendah itu 0,1 gitu jadi 0,1 lagi ada tetap yang sama juga ikut diurutkan dari sana ya waktu SMP kayaknya dapatkan ya cara menghitung nilai tengah nilai sub median dan sebagainya gitu ya seperti itu lebih ke statistik bisa dilihat correlation-nya juga kalau misalnya ke string indexer mengubah string dari ini dari mengubah dari apa namanya tulisan ke apa namanya attribute gitu ya ke dalam bisa dihitung correlation-nya yang sudah mengambil big data mungkin tahu ya nanti di sini sebagai tambahan nanti saya tambahi juga tentang ini ya apa namanya tentang data aca ya di sini data aca dari data aca bisa kita lihat dari 500 data ya 500 pola karena komanya pecah jadinya jadinya hanya 53 pola bisa kita lihat di sana bisa kita lihat di sana sehingga bisa kita sederhanakan datanya jadi misalnya kalau ini kan kenapa didiskreditisasi karena mungkin apa namanya 5,055 sama 57,057 gitu kan hampir sama ya jadinya itu bisa dianggap satu variable yang sama gitu ya seperti itu misalnya ya ini di sini juga saya jelasin tentang normalization ini biasanya kalau digunakan di algoritma banyak ya seperti apa namanya neural network juga menggunakan normalisasi untuk bobotnya gitu ya bobotnya jadinya bisa bisa semua variable dianggap sama gini pemrosesannya karena tidak perlu memikirkan decision khusus berdasarkan ukurannya gitu ya dan di sini untuk data yang sangat banyak pecahan cocoknya ternyata min-max itu sana ya bisa dilihat itu barangkali ya maaf agak buru-buru ada pertanyaan dari sana nanti ini ya apa namanya lagi dua mingguan dekat-dekat UTS mungkin saya umumi tugas untuk UTS nya nanti yang dikumpul di sini sudah saya sempat bahas tugasnya berkelompok apa perorangan saya semester ini ngajar empat mata kuliah jadinya agak agak lupa-lupaan nanti diinfokan kalau belum nanti bisa didiskusikan nanti enaknya berkelompok apa perorangan nanti UTS tugas UAS juga tugas dikumpul dua kali barangkali seperti itu ada chat masuk belum ya belum nanti kita diskusikan di chat aja karena mohon maaf saya hari ini nggak bisa terlalu lama-lama di zoom nanti kita diskusi lewat WA ada lagi ini yang mau dibahas mungkin di sini boleh suara boleh teks nanti untuk feature selection ini ya apa namanya nanti saya update sekitar minggu depan atau lagi dua minggu karena materi yang minggu lalu saya sendiri ini ya kurang puas kurang puas karena buru-buru juga ini juga kerja di rumah banyak sekali ininya juga oke itu barangkali ya apa namanya jadi minggu depan materi ini ya sudah mulai klasifikasi klasifikasi mungkin nanti feature selection sama extraction baru kelihatan fungsinya di klasifikasi nanti minggu depan kita bandingkan tanpa dan dengan feature selection dan feature extraction gimana hasilnya gitu ya klasifikasinya tambah akurat atau tambah nggak gitu ya terus bisa juga apakah kita bisa ngurangi noise dan sebagainya gitu misalnya seperti itu ya oke jika tidak ada saya cukupkan sekian ini ya nanti via via WA nanti saya kabarin ya oke terima kasih ya semua ya maaf ya terima kasih pak ya terima kasih pak terima kasih semua ya nanti tunggu di WA ya infonya terima kasih pak terima kasih terima kasih